Intro Nah ini dia wheelset depannya menggunakan DENOS temen-temen DENOS ini ada palang 5, ada palang 3 Ya itu sih yang di AGBAX jual Ada yang brake line, ada yang tanpa brake line Kalau ada brake line, dia disini tuh ada garis silvernya Ingat, trik singat AGBAX, selamat datang kembali di AGBAX Selamat datang kembali di AGBAX, selamat datang kembali di AGBAX Oke, selamat sore semuanya, semoga kabar teman-teman Baik-baik saja dan seperti biasa teman-teman sudah sampai di toko sepeda AGBAX yang baru Dan buat teman-teman yang mau datang ke sini bisa cek aja ada flyer di bawah Ada di Google Maps AGBAX, katalog kita di toko link shop AGBAX Dan di lupa tuh follow instagram AGBAX Buat konten seri sepeda lainnya Nah disini lagi ada Mas Aping tuh lagi nyobain sepeda Udah mau keluar dia guys dari AGBAX Nah sekarang teman-teman kita langsung masuk ke dalam Disini ada perakitan Di dalam sana perakitan ya, cuma kalau sekarang masih di depan dulu Ada kata-kata keren ya, motivasi seperti biasa buat teman-teman yang langsung datang ke sini Biasa sih udah pada baca dan harusnya udah beritahu lah ya Kita langsung masuk ke dalam nih Alikum paket Nah ini nih teman-teman ya Kita langsung masuk ke dalam Disini ada berbagai frame Sepeda fiksi, disini ada frame lagi Kemudian disini ada hasil yang udah jadi Ini sepeda yang udah selesai diservis dan udah dites Udah aman Bing? Nah sepeda udah aman, jadi nanti customer-nya sore mau ambil Lebih sorean lagi Tadi dia cuma servis bottom bracket sama bagian Apa namanya? Apa Bing? Luset Luset Eh, rodanya Bearingnya dibersihin Emang udah kotor banget Bing? Lumayan Oke lah Disini ada berbagai stang, disana ada stang juga Dan kita langsung masuk ke dalam Ini ada bagian perakitan Ini lagi ada om amat Om amat lagi ngencengin apa tuh? Kas belakang Jadi sebelum kita coba, eh sebelum kita kirim Ini mau dikirim teman-teman jauh ya Kita coba dulu Si full bike ini Nah seatpostnya gak usah terlalu naik om Iya Lagi, lagi Lagi Dah segitu aja om Nah sepedanya mau gue cobain dulu guys Jadi nanti kita tes Buesannya udah enak apa belum Kalau misalkan belum nanti kita bongkar lagi sampe enak Baru kita coating, kita review di depan Ini udah ada beberapa spare part yang nengkel juga Bonus-an dari kita Biar customer-nya gue bisa lebih enak lagi Yaudah Iya Paling nanti om Baut-bautnya semua di cekin dulu Udah gitu langsung ke depan ya om Iya Oke teman-teman Ini mumpung panas jadi lagi di coating dulu Mantep panas Panas banget om ya Iya Layer pertama dibantu sama om amat Jadi setiap Sekada yang kita rakit Atau frame set Memang kita bonusin untuk di coating sebanyak 2 layer Nah nanti warna hitamnya nanti akan jadi lebih pekat teman-teman Dan Apa ya Nah itu sih Barat dan lecet-lecet halus di sepedanya Nah abis ini tunggu kering baru kita review teman-teman ya Biar teman-teman tahu spare partnya dapat bonusan apa aja Oke teman-teman ini sepedanya sudah di coating sudah dua layer dan hasil itemnya nih bener-bener Uh mantep banget cuy bener-bener di black ya itemnya beneran kayak item angus Dan seperti biasa teman-teman Uh Buat teman-teman yang mau beli sepeda ini sudah tersedia di toko brand Shopee aja Baik cari yang paket BBHT plus Denos BBHT tuh kerennya Uh Denos itu adalah Uh ininya ya Uh pelak depannya nih ada disana Denos tuh nanti kita bahas Tapi kita bahas dulu dari frame dulu Kebetulan karena kita mau langsung kirim ini ke luar pulau Yang bukan luar-luar lagi luar pulau Jadi Otomatis sepeda di review dulu Nah ini sepeda dari Tsunami S6100 teman-teman ini frame-nya ya Kode frame-nya S6100 size-nya size M Ini biasanya buat tingginya sudah 165 ke atas Nah ini lagi dapat M yang normal Kalau M yang nggak normal itu size S-nya itu sudah sebesar M teman-teman Dan itu bener-bener harus jeli ya Sebagai pedagang juga kita harus lihat sizing chart-nya Kadang suka berbeda Jadi tulisannya M padahal asli size-nya adalah L Kadang ada kayak gitu Ada tulisan A selainnya M Nggak taunya dia size-nya juga L juga Nah itu pokoknya sering banget Makanya sebelum dirakit kadang gue cek dulu Lanjut Kalau frame ini bahan aluminium 661 aluminium Teman-teman jadi memang ringan Beratnya size M ini hanya 2,50 gram Dan Apa namanya Nggak usah khawatir sama hujan Karena aluminium itu nggak karatan Aluminium itu namanya adalah oksidasi Biasanya 5 tahun Kalau teman-teman nggak maintenance atau nggak merawat sepedanya Kurang lebih seperti itu Nah selanjutnya kita sekarang ke bagian Bar set Nah bar setnya disini customernya pengen pake drop bar dari zoom Pengen yang rada-rada ngebut katanya Jadi pake zoom Zoom ini 42 cm dengan bar tape karbon Nah stemnya kita pakein yang wake atau wake Ini kita kasih yang agak panjang sedikit Terus untuk spacer kita bonusin karbon Headset tetep bau dari tsunami Sudah suit bearing Putaran juga udah enak Seatpost kita pake latigre Biar bobot framenya tetep ringan Dan ukurannya pas sama si snm100 Ini 27,2 Saddle pake side dia lebar Dia panjang Railnya panjang Terus disini udah gel juga temen-temen Nggak usah khawatir lagi buat yang Nggak pake padding Pake saddle ini juga lumayan Gitu Ini pokoknya udah recommended lah Nah lanjut ke bagian cranknya Tadi kan sempet di highlight crank Ht atau crank holotech ya Nah kalau crank holotech ini untuk Sistem kerjanya Gue usah lebih ringan Apalagi buat temen-temen yang tinggal di daerah Banyak tanjakan Flyover dan lain-lain Itu sangat ngebantu banget Buat gue sampai ke atasnya Biar nggak terlalu capek Dan buat temen-temen yang tinggal memang daerah Banyak macet Jadi buat slap slip Buat stop and go Jadi baru berhenti di goes lagi Ini juga lumayan ringan Apalagi rantainya kita bonusin yang lebih Bagus dari KMC original Dan itu bener-bener ngebantu banget Buat goes Jadi lebih enteng Padahal kita bonusin eko Seperti biasa Buat yang beli pake BPHT Strapnya pake FWD atau strap forward Strap baru yang bagus Dan dipakenya juga nyaman Apalagi buat miskin Nah ini dia Witset depannya menggunakan DENOS temen-temen DENOS ini ada palang 5 Ada palang 3 Ya itu sih yang nagebaik Sejual ada yang brake line Ada yang tanpa brake line Kalau ada brake line Dia disini tuh ada garis silvernya Yang buat Namanya brake line ya Garis buat rem Kalau yang ini kebetulan yang full black Jadi brake line-nya dicat warna hitam Langsung dari DENOS-nya Untuk yang belakang ini Menggunakan Araya KS40 Dengan hub Giorny Kemudian Apa namanya Ban luar kenda Ban lem deli Ban luar sama Ban lemnya sama seperti depan Ini dapet cop 17T Dari Giorny Sudah bawaan Jadi rasionya 4.8.17 Buat nyoba-nyoba Awal-awal Sepedahan juga enak Buat adaptasi dengan Sepeda fiksi juga enak Buat Belajar skit juga enak Apalagi kalau ini udah kering Holotech Skitnya jadi jauh lebih gampang Nah seperti biasa Harga langsung cek Di toko brand Di Shopee aja Karena lebih up to date Di sana Gitu Ini kebetulan mau dikirim Keluar pulau Gue lupa kemana Kalau yang abis ini Kita mau copotin dulu Baru kita Packing Dan Cus Langsung dikirim Oke teman-teman Sekarang sepedanya Udah selesai di Cek Ini mau kita kirim Oh iya om Kuncinya boleh om Satu dulu om Mohon maaf tan kirim om Nah ini kunci L5 dulu Kunci L5 ini Nanti gunanya buat turunin Si seat clamp Dikendorin teman-teman Biar seat postnya lebih turun Kenapa diturunin Nah ntar sekali Yang ini gue jelasin Om mohon maaf tan kirim om Kuncinya kunci L5 Kemudian ada dua kunci Ya kan Tadi kan satu Ini yang kedua Ini kunci L5 teman-teman Tuh L5 Kunci L5 ini Fungsinya buat copotin Si pedal Roda belakang Dan roda depan Kok dicopot-copotin bang Biar om kos kirimnya Lebih miring teman-teman Kalau teman-teman Nggak lebih miring Nanti lumayan mahal Yang kos kirimnya ya Bisa tiga kali lipat Dari kalau dicopotin Kan lumayan tuh Bisisanya Eh lebihnya bisa dipakai Buat beli helm Dan lain-lain Ya nggak om Iya Nah sekarang om amat Ini tuh dikencengin aja om Nah abis ini om amat Mau Langsung Ngepotin pedal Pedal maruda om ya Siap Makasih om amat Oke teman-teman Ini sekarang mau langsung Dikirim ke Kota Makassar Surahusi Selatan Langsung ke Makassar om Jauh nggak om Makassar om Jauh Jauh ya Naik ke apa Naik setawat Ini kita kirimnya pake kargo guys Jadi om pos kirimnya masih terjangkau Ini sudah di packing safety banget Bentar gue nyalain dulu Biar makin keliasannya Kurang terang Karena pas jam mau tutup Waduh Yaudah sih Paling Packing area udah safety banget Dan buat teman-teman yang udah order Gue ucapin terima kasih Sudah belanja di agibike Semoga rezekinya makin dilancarkan Dan buat teman-teman yang belum beli Gue doain juga Semoga rezekinya makin dilancarkan juga Buat beli disini So thank you for taking this video And peace Bye 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 bye